Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 8 semuanya dimanapun kalian berada Berjumpa lagi dengan saya Bu Ernitya Svatnani Hari ini kita akan belajar materi selanjutnya mengenai gambar ilustrasi Berupa materi jenis-jenis gambar ilustrasi Kemarin kalian sudah belajar mengenai pengertian gambar ilustrasi Dan perkembangan gambar ilustrasi di Indonesia dimulai dari masa penjajahan Sampai ke masa Orde Lama dan sekarang Kita akan belajar jenis-jenis gambar ilustrasi itu ada 5 macam jenisnya Jenis yang pertama yaitu berupa komik Komik berasal dari kata komik yang berarti lucu atau jenaka Dalam penyajian komik terdiri atas rangkaian gambar Yang satu dengan lainnya saling melengkapi dan mengandung cerita Yang disebut sebagai komik strip Jadi disini ada yang dinamakan komik strip Komik strip kemudian berkembang menjadi cerita komik yang dimuat di majalah internet, buku, dan lain-lain Pada perkembangannya komik tidak hanya berisi mengenai kisah yang lucu saja Tetapi sudah berkembang menjadi cerita-cerita Misal horror, trailer, atau cerita-cerita Tentang kehidupan persekolahan dan lain-lain Disini adalah contoh dari yang dinamakan komik strip Jadi ada alur ketika bagaimana orang itu membaca Jadi tulisannya Kemudian gambarnya itu adalah berupa komik Yang kedua setelah komik ada cover Cover berarti kulit atau sampul pada majalah atau buku Gambar pada sampul memuat mewakili isi buku Dalam pembuatan sampul Hendaknya memperhatikan isi dan karakter dari buku atau majalah tersebut Seperti hanya di contoh ini adalah Buku mengenai bela negara Otomatis gambar ilustrasi yang dipakai adalah Gambar orang yang membawa bendera merah putih Kemudian ada cover dari novel Novel, muhasabah cinta Kemudian ada cover tentang buku tuntunan hafalan hadis Ada lagi cover yang lebih mudah ketika kalian melihat buku paket Cover buku paket tentang IPA itu pasti covernya mengenai tentang pengukuran, makhluk hidup, sel, dan lain-lain Sedangkan pada buku paket IPS itu pasti tentang interaksi sosial, pasar, dan lain-lain Nah ada pula pada bahasa Jawa itu pasti memuat ada wayang, ada unggah-unggu, ada tulisan aksara Jawa, dan lain-lain Itu adalah cover yang menggambarkan bagaimana isinya Atau pada biografi seseorang, biografi I.R. Soekarno pasti covernya nanti adalah gambar dari I.R. Soekarno tersebut Itu adalah ilustrasi yang menjelaskan bagaimana isi dalam buku tersebut Selanjutnya ada Vignette Pada halaman tertentu di muat tulisan yang sebelum atau sesudah tulisan itu selesai Terdapat gambar yang fungsinya sebagai pengisi tempat kosong yang disebut sebagai Vignette Vignette adalah gambar yang berfungsi untuk menghias atau mengisi kolom halaman kosong majalah atau surat kabar Seperti halnya di sini, di sini biasanya pada koran itu ada misal kita adalah kalantas oleh pelajar Itu ada memuat bagaimana foto kejadiannya, kemudian bagaimana ada di sini ada perayaan adat itu ada fotonya Atau bagaimana kalau di majalah itu misal menggambarkan tentang prestasi bisnis seseorang Itu nanti ada gambar ilustrasi dari orang tersebut Jadi gambar ilustrasi itu tidak harus gambar yang kita buat tetapi bisa gambar nyatanya, fotonya Kejadiannya itu disebut sebagai gambar ilustrasi bagaimana menggambarkan suatu keadaan yang dimaksud oleh si penulis Selanjutnya adalah buku pelajaran Pada buku pelajaran gambar ilustrasi akan sangat membantu untuk kita memahami Misalnya pada pembelajaran IPA untuk menjelaskan mengenai sistem pernafasan memerlukan gambar ilustrasi organ-organnya Jadi pada gambar ilustrasi terutama pada IPA itu sangat penting untuk kita mengetahui apa yang dimaksud oleh penulis Misal ketika kita membahas tentang sistem pencernaan, pernafasan itu pasti terdapat gambar yang ada di dalamnya Sehingga siswa-siswa itu tahu apa itu lambung, di mana tempatnya, bagaimana itu paru-paru dan lain-lain Begitu pula ketika ada gambar pengukuran, pasti ada gambar jangka sorong itu seperti apa dan lain-lain Ada wayang, misal pada bahasa Jawa itu juga ada nanti wayang Raden Janoko dan lain-lain Itu pasti diberi agar siswa itu tahu yang dimaksud Selanjutnya ada karya sastra, suatu karya sastra dengan cerita pendek Cerita bergambar akan menarik apabila terdapat gambar ilustrasinya Selain itu ilustrasi akan membuat orang tertarik untuk membacanya Misalnya, mudahnya ketika kalian melihat buku dongeng-dongeng anak-anak Itu adalah cerita pendek yang tulisannya sedikit tapi banyak sekali gambarnya Seperti yang Bu Ernie contohkan di sini Nah itu dongeng itu biasanya diberi gambar ilustrasi Misal di sini ada Malin Kondang, ada ketika dia turun dari kapal kemudian bertemu ibunya Jadi anak-anak itu lebih suka membaca Akan tertarik untuk membaca karena banyak sekali gambar-gambarnya Jadi untuk menarik perhatian orang Misalnya pada buku cerita dongeng, gambar ilustrasi menarik minat anak-anak untuk membacanya Jadi fungsi dari gambar ilustrasi itu adalah menambah minat baca seseorang pada karya tersebut Itu adalah salah satu fungsi gambar ilustrasi pada karya sasra Nah tugasnya adalah apa yang dimaksud dengan karya seni ilustrasi Karya seni ilustrasi kemarin sudah ada pada video kemarin Kalau kalian memperhatikan dan mencatat yang penting-penting Yang kedua adalah jelaskan macam-macam gambar ilustrasi berikut Ada komik, cover, dan fig net Silahkan dijelaskan, jangan hanya disebutkan saja Sekian dari saya, semoga bermanfaat tadi mengenai jenis-jenis gambar ilustrasi Semoga menambah pengetahuan kalian mengenai gambar-gambar ilustrasi Sekian dari saya, Bu Ermi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh